hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan gua Nusar di channel kelas informatika buat kalian belum subscribe channel pas informatika segala subscribe ya soalnya channel ini membahas semua jenis tentang IT enggak cuman software hardware tapi networking juga jadi pada konten kali ini saya bakal ngasih ke kalian cara install Linux Ubuntu server di virtualbox nah pertama-tama kalian siapin dulu file iso Ubuntu nya disini sebagai buat Anu contoh doang saya pakai Ubuntu server yang versi 16.04 nah disini ada dua yang AMD 64 sama i386 yang i386 ini Ubuntu 32bit dan yang AMD 64 ini 64bit nanti saya pakai yang AMD 64 ntar tergantung virtualbox nya ada beberapa perangkat yang di virtualbox hanya mendukung virtual mesin yang 32bit jadi ntar kan pakai ini tergantung virtualbox nya sebelum itu kalau kalian belum tahu link download virtualbox kalian searchnya digunir kayak gini virtualbox ntar hari ini paling batas paling atas ini ada download ya ini langsung klik aja ya download di sini download di sini di sini yang kita lihat yang disini ya yang virtualbox 6 titik jadi ini versi virtualbox yang terbaru 6.1.18 platform px dari sini ada tulisannya Windows host kalau kalian pakai Windows ya don't klik yang ini tapi kalau kalian pakai Mac OS atau oek OS X pakai ini tapi kalau pakai Linux ya pakai ini Linux distribution ini ada solaris juga karena saya pakai Windows ya jadi pakai Windows ini kita klik di sini nah ini bakal langsung muncul notifnya gini ini tinggal ngedownload doang karena saya udah download ya udah nggak usah ini file-nya sebesar 103 MB saya cancel aja soalnya saya udah download dan sudah saya install di laptop nanti salah kalian install ya Nah habis kalian install buka virtualbox nya virtualbox kita buka ya Oh iya kita tempat download Anu apa file iso Ubuntu server tuh dimana nah gampang kita tinggal cari aja Ubuntu Ubuntu release release gini ya Hai ini kita klik Hai buat kalian belum tahu file iso ini file iso adalah file anu file iso itu file Oh ya bentar ya bentar dulu gua dipanggil ntar Oke kita lanjut lagi ya nah tadi gua dipanggil soalnya nah disini setelah kalian klik yang tadi yang release tuh disini kalian bisa lihat banyak banget ada versi-versi Ubuntu hasilnya Ubuntu yang terbaru 20.10 yang grovy Gorilla tapi masih beta ya seperti coba nah disini saya pakainya Ubuntu 16.04 server sini kalian kalau tuh misalnya kalian ada tugas sekolah atau dari mana kek ingin install Ubuntu vcf aja sih terserah dan cara instalasi semuanya sama mau versi berapapun itu nah kalau kalian mau misalnya mau versi 18.04 nih ya yang ini eh yang ini 48.04 kita klik kita scroll ke bawah nyanyi banyak banget pilihannya banyak 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 banget pilihan cari yang tulisannya Ubuntu server mananya Ubuntu server Hai hahaha kamu dimana Ubuntu server Hai kok live semua Oh ini inginnya segera saya nggak lihat jadi disini ya yang server install image jadi yang buat Anu buat yang 18.04 ini saya dapatnya 64bit doang ya 64bit ini kalian bilang server tapi kalau yang desktop ini ntar bukan Ubuntu server dia kalau mau server yang ini yang ini kalian klik kalau kalian klik ini langsung muncul kayak gini tinggal klik Oke maka proses download bakal dijalankan ntar saya coba cek yang di Ubuntu versi 14.04 eh 16 seharusnya 16.04 Hai nah kan disini ada kalau yang 16.04 itu ada pilihan mau 32bit atau 64bit disini cari yang akhirnya Ubuntu iso nah kalau disini kan Ubuntu 16.04.6 server strip i386.iso nah yang terakhirnya iso ini yang bakal kita pakai kalau ini server terus ada i386 berarti buat 32bit tapi kalau yang AMD 64 itu berarti untuk 30 anu 64bit mana tuh server Ubuntu server ntar kita cari AMD server mana ya enak Ubuntu server yang ini Ubuntu 16 yang server 6 AMD 64 ini buat yang 64bit Nah kalau kita lihat di virtualbox ini ya Oke anggap anggap aja kita udah download anggap aja kita download Nah kita lanjut di virtualbox ini kita klik new ini kan gua udah ada Ubuntu server ini ada anu kerjaan gua disini ini klik aja new yang selanjutnya kita ketika nama-nama terserah mau nama apa itu sebagai contoh saya kasih nama Ubuntu Nah kalau kalau kita kasih nama Ubuntu ini bakal auto kepilih ya langsung tipenya aku balik tapi kalau masih tulisannya Windows Windows Microsoft Windows kalian ubah ya harus kalian ubah sendiri kalau misalnya enggak otomatis keubah ke Linux kan ubah Linux dulu selain pilih Ubuntu nah disini ada Ubuntu ada dua jenis 32bit atau 64bit karena saya ngepraktekinnya 64bit ya saya kliknya 64bit tapi kalau di laptop kalian cuman support 32bit doang ya udah enggak papa tapi kalian pakai yang file isonya pakai yang 32bit yang disini downloadnya jangan anu virtualbox nya sini 32bit tapi isonya pakai 64bit nggak bisa jadi sebagai contoh karena saya pakainya 64bit ya udah 64bit ini klik next Hai ntar dulu kita minimize anunya dulu yang lain-lain biar enggak ngeganggu nah disini memori saya sini berapa memori yang berapa MB RAM yang bakal kita berikan kepada Ubuntu server ini sebagai contoh saya sih ngasih nggak enggak gede-gede khasnya 500 MB eh yang 500 iya dah 512 MB sebagai contoh Ubuntu server 16.04 itu cukup kok bagi saya 512 MB ini kita klik next nah sini kita langsung aja yang pilih yang create a virtual harddisk now create nah sini ini langsung aja next juga pilih pastiin pilihannya FDI virtualbox disk image ini klik next ini langsung pilih yang di dynamic dynamic telekli allocated nih klik next juga terus disini ini Hai disini kan pilih ntar file Ubuntu ini kalau mau torok mana kan kalau kalian lihat di penyimpanan internal gua penyimpanan penyimpanan lokal disk gue ini mau habis ya sisa 3,46 MB doang jadi kalau gua simpan di sini ntar anu penyimpanan gua habis jadi gua bisa mindahin ini apa namanya file Ubuntu yang udah terinstall kita bisa atur kita motor mana gua pengennya taruh di di anu di new volume yang F ini soalnya yang F masih masih banyak soreknya jadi gua pilih yang ini yang F terus klik save nah ini berubah kan jadi F titik 2 slash backslash ubuntu.vdi ini yang ini ini kita atur ini buat apa maksimal storage yang bakal kita berikan buat Ubuntu server kalau buat gua sih 10GB cukup ya 10GB 10GB lebih berapa gitu lah nah udah ya sekarang kita klik create Nah setelah kayak gini kalian pilih tadi ini kan punya gua kan tadi yang udah jadikan Ubuntu server yang baru gua buat tadi kan yang Ubuntu doang ini ya Ubuntu kita klik-klik Ubuntu nya dulu terus klik start ini close dulu kita tunggu kita tunggu nah disini ada yang kebuka di belakang sini ini kita minimize nah disini ada ada pop-up selek start up disk nah sini kita pilih file isonya ini kita klik aja ini yang ini ya kita klik yang folder ini choose a virtual optical disk file klik nah disini kita klik add ini nah terus kita cari file iso dari Ubuntu kita yang kita download tadi karena gua taruhnya itu di dalam program di iso Linux terserah ntar kalau kalian downloadnya Anu dan tersebut di folder ya udah cari disitu kan kita kita tadi pakainya AMD 64 ya 64 bit jadi kita pilih ini Ubuntu server mdmd64 kita klik open play to klik-klik chose ini habis itu klik start kita tunggu ini kalau nanti-nanti begini kita close aja ya close Hai Oke kita gedein ya eh nggak bisa gede-gede Oh ya di Ubuntu sini kita itu bisa ngebikin kalau kita klikin kayak gini kan anu dia gede-gede cara biar ini ikut gede juga gimana klik view terus klik yang scale mode langsung klik switch ini kalau kalian gedein itu gede kayak gini nasi klik aja ini kan ada beberapa bahasa gua sukanya pakai yang Inggris aja ini langsung aja kalau ada notif gini klik capture lukur terus ini enter aja ya nasi anak ada banyak pilihan nih sekarang krusor gua nggak kelihatan ada banyak pilihan nih Ubuntu install Ubuntu server pastiin ini yang paling atas ya install Ubuntu server klik enter kita tunggu dari sini ada Anu memilih bahasa-bahasa yang digunakan untuk sistem kita kita pakai bahasa Inggris aja ya English enter dari sini ada pilih lokasi kita gua mahal sih milih-milih pilih aja unit 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 status defaultnya ya kita pilih itu enter nah sini Anu ada notifikasi apa keyboard kita mau dikonfigurasi karena keyboard yang gua pakai laptop Indonesia pasti keyboardnya for opanya QWERTY kan kayak biasa keyboard pada umumnya kayak gimana ya udah dan bahasa yang kita pakai Johan Inggris jadi nggak perlu dikonfigurasi lagi ini kalau ada pilihan kayak gini pilih aja no pasti merah-merahnya ada dino terus enter ini ada pilihan layout keyboard kita posisi keyboard kita kita pakai yang English us-us ini ya kita enter nasi please select the layout matching the keyboard Oh ini kecocokan keyboard maksudnya lokasi yang lokasi lokasi-lokasi tombol kita pakai yang English juga ini pokoknya pilih-pilihan default dulu yang awal-awal kayak gini pilihan default lagi mendeteksi hardware to find untuk menemukan kecocokan CD rumpail Oke kita tunggu dia hai 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 kayak buat munculin krusornya itu tinggal Anu ya kalian geser-geser to speed kalian kata kini langsung muncul tuh tapi kalau tersebut gitu kalian masuk di area virtualbox yang menghilang tuh kan mau ini close aja nih kalau dalam tip gini nih hai 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 cek dah berapa menit ya 11 menit eh sama-sama ini mungkin agak lama jadi untuk menghemat storik untuk menghemat video dan waktu gua pos ya ntar pas kelar gua lanjut ntar ayo kok Oke setelah nunggu beberapa loading tadi tadi tuh ada loading Anu loading Anu apa beberapa loading itu nggak enggak sih gua loadingnya apa aja kayaknya ada enam kali loading nah sini ada anu konfigurasi network kita please enter the hostname for di sistem Nah kita kasih nama sistem ini operasi ini maksudnya penaman pada sistem ini misalnya kalau kayak di Windows kan Anu ntar ada akunnya kayak ya Nuk segini ya nggak ada akun nah sama disini begitu misalnya gua kasih hostnamenya misalnya Hai share anu webserver gini web Hai server gini ya kita klik konti Anu kita langsung enter aja ya enter ya tunggu Hai nah sini set up user and password karena kalau Anu ini interval enter full name for new user ini terserah namanya apa ini apanya nama buat user nih apa terserah kalau gua sih pengennya root aja root ini enter nih username nya root juga terserah kalau saya saranin nama sama username kasih ini sama ya juga apa juga enter Ups kenapa yang disusername enter truth reset Oke kita back dulu bentar salah nggak ternyata nggak boleh root Oh ini kita ganti ya di nuk saja ya nuk enter nah ini usernamenya nuk juga enter nah disini kita sudah masukan password ini kalau kan Anu passwordnya harus kalian ingat ya Hai harus kalian ingat ya password yang masukin ini buat konfirmasi password yang sebelumnya kalian masukin jadi password yang ini kalian masukin harus sama-sama password yang sebelumnya itu kalian masukin harus sama t-enter aja nah ada tulisannya set up user and password you entered password that consist of less than a character which one use password ini no aja no just a password kita masukin password Oh tadi itu harusnya klik yes kalau no berarti Anu apa ngulangin jadi sorry sorry kalau ada tulisan kayak gini setup user and password itu klik aja pilih yang yes ya kan kalian bisa Anu pindah-pindah ini pakai tombol tombol panah atas bawah kanan kiri itu kalian pindahin tuh untuk pilih yes terus enter ini yes enter nunggu Hai mungkin lagi nge-setting clocknya jam ini gua pause aja dulu kayaknya ya atau nggak usah Hai ya bentar Hai terguruh pindahin naik dulu Oke udah enak nih capek lagi gua meyangin nah nahan mic ini gua posisinya anu sambil duduk gitu terus lagi gua anu gua lipat nasinya ada ternyata configure the clock ini langsung aja klik-klik pilihan yes yang defaultnya yes kita enter aja kita tunggu Hai ini lagi mendeteksi disk and all other hardware hardware Hai tunggu lagi menunggu udah berapa menit ya Oh 15 menit nah disini kita ada pilihan partisi untuk partisi partition disk nih kalian pilih yang mana aja yang pilihan-pilihan saya guided with use entry disini paling-paling atas ya biar gampang biar ntar nggak pusing nge-partisi ini jadi pilih yang paling atas langsung aja klik enter ini langsung aja klik enter Hai nasi ini ada dua pilihan yes or no ini buat mempartisi ini adalah sebuah peringatan Apakah Anda yakin untuk mempartisi disk Anda untuk meng-install Linux Ubuntu ini pilih yes terus enter kita tunggu loadingnya Hai nah ini lagi me-install system ini bakal lama loadingnya jadi gua pause sampai loadingnya mau kelar atau udah kelar jadi gua pos ya soalnya lama Oh oke guys jadi loadingnya udah kelar ya ini ada tulisan configure the package manager ini udah suruh nulis proxy yang sekarang kalau kita guni ini enggak usah biar proxy langsung aja enter gua usah diisi apa yang ini yang hati-tb proxy information blank for non jadi enggak usah isi untuk tidak ada enter aja ini langsung lagi konfigurasi lagi ini ini bakal masih lama ya jadi gua lanjut pause Hai terlalu udah papa gua anung kok gua lanjutin lagi rekamannya Oke guys kita lanjutin ya jadi sini ada tulisannya konfigurasi konfiguring tas tas sel ini langsung aja kek yang pilih no automatic update yanya langsung klik enter kita lagi tunggu lagi loadingnya ada select n loading select n install software nih langsung ada pilihan software section nah ini ini langsung aja enter ya ini udah ada kepilih satu yang standar system utility sini langsung enter enter Oke kita tunggu ini sedang install nih bakal lumayan lama jadi gua pos lagi Hai entar gua lanjutin Oke kita lanjutin lagi nih ada notifikasi install the group bootloader on harddisk ini pilih aja yes ya jangan pilih no pilih yes sekarang yes ya terus kalau terpilih yes ntar ya tunggu ini lagi nginstall group bootloadernya lagi install ini mungkin main lama lah ntar gua lanjut lagi pas ada ke option-option gitu jadi gua pause lagi ya Oke ya jadi tadi setelah ada loading finishing installation sama sebelumnya ada kan loading instalasi group brother ini ada pilih ada ada anu lagi notifikasi installation komplitnya semuanya klik continue enter lagi melakukan finishing ya gua nggak mau tunggu aja mungkin bentar doang dia ntar bakal ngeristart ngerebut tuh ya ini lagi ngerebut jadi memulai ulang sistemnya ini bakal tampilan ini langsung aja klik enter itu tadi tampilan ngerebut anu ya grup bootloader tadi tuh ini lagi loading ini lagi udah ngebooting nih udah udah terinstal kita tinggal tunggu Ayo kita tunggu bootingnya udah hampir 20 menit videonya di sana yukung gua nggak posung udah anu hampir sejam lama oke lumayan lama juga ya butingnya hai oke udah udah kelar ya ini harusnya Ubuntu 16.04 LDS webserver ini webserver nama-nama host yang saya kasih tadi ya jadi nama hostnya itu webserver tty1 tty itu ano atau apa sogo tty itu kayak tampilan bentuk tampilan Linux dalam bentuk CLI gitu ya komen lain nah sini kita disuruh login nih masukan username kita bikin tadi karena username yang gua pakai tadi nuk ya maksudnya nuk terus passwordnya masukin ini yang kalian ketikin enggak bakal muncul apa Pak ini enggak dilihatin untuk alasan keamanan jadi ini yang ngeliat itu enggak tahu ini ada berapa karakter password yang kita pakai enggak tahu jadi salahkan ketik itu enggak kelihatan yang penting kalian udah mastiin kalau yang kalian ketik itu bener lah saya enter udah masuk kita tunggu Hai nah ini kan udah kan harusnya welcome to buntu 16.04 LDS genu Linux ini udah ya ini kita klik 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 kl jangan lupa like, komen, dan subscribe gue Nusara dari channel kelas informatika salam